Intro Dilansi dari Tribun Jakarta.com Bahwa selu Tangerang Selatan mengaku pegang bukti dugaan politik uang Kampanye Jari 98 Badan pengawas pemilu Tangerang Selatan sedang mendalami kasus dugaan bagi-bagi uang Yang dilakukan oleh Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 Jari 98 Di area Tandon Theater Serpong Tangsel pada minggu 17 Februari lalu Jari 98 adalah relawan yang sudah terdaktar sebagai tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Hal itu seperti ditegaskan oleh Ketua Tiga Tangerang Selatan Benyamin Daphni Iya Jari 98 terdaftar di TKN jelasnya melalui pesan aplikasi singkat selasa 19 Februari Ketua Bawaslu Tangerang Selatan Muhammad Acep mengungkapkan pihaknya memiliki dua video dan bukti lainnya Rekaman utuh kami punya dari pengawas Kita punya dua video terkait bagi-bagi uang di atas panggung itu Kita sedang pelajari, kita juga punya bukti-bukti lain Kita belum bisa buka ke publik Ujar Acep di kantornya Serpong Tangerang Selatan Acep mengatakan pihaknya sedang menentukan posisi kasus Namun ia menyatakan kemungkinan pasal terkait perlanggaran yang dilakukan adalah Pasal 280 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilu Di pasal itu Jari 98 diduka melakukan politik uang Sanksinya ada di pasal 521 Hukumannya paling berat 2 tahun penjara Denda 24 juta ujarnya Selain temuan Bawaslu Tangsel hari ini selasa 20 Februari DPC Gerindra Tangsel juga akan melaporkan Jari 98 ke Bawaslu RI Ketua DPC Gerindra Tangseli Claudia Chandra Menyebut bagi-bagi uang di acara itu merupakan pelanggaran Acara Tandon melanggar aturan karena money politik Jelas Claudia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.